Terima kasih Anda masih bersama kami di INews Today, pemirsa pertemuan antara Presiden Jokowi Dodo dengan aliansi Kepala Desa di Istana beberapa waktu lalu menjadi sorotan publik. Ya, menurut Pap Desi, pertemuan itu hanya membahas Undang-Undang Desa dan menjaga agar pemilu damai. Pertemuan antara Asosiasi Kepala Desa dengan Presiden Jokowi Dodo di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 29 Desember 2023 menjadi sorotan. Sejumlah pihak mempertanyakan maksud dari pertemuan tersebut. Sekjen DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau Pap Desi, Sentot Rudi Prastiono mengatakan, selain membahas tentang Undang-Undang Desa, pertemuan itu juga membahas pemilu 2024. Ini kita aliansi, asal ini lintas asosiasi karena kebetulan yang hadir bukan hanya Pap Desi, cuma kebetulan saya Pap Desi. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Calon Presiden nomor 3 Ganjar Pranowo menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan lintas asosiasi Kepala Desa itu. Capres dari Partai Perindo ini berharap tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Yang penting pengarahan pemerintahan kami tidak masalah. Tapi kalau pengarahan politik, dukung-mendukung saya kira, jadi kita juga mengingatkan pada siapapun begitu ya. Makanya saya belum tahu kemarin konten pembicaraannya apa begitu, mudah-mudahan dalam konteks pemerintahan. Dan tidak ada yang menyalahgunakan kekuasaan. Sebelumnya Presiden Jokowi Lido juga menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu di Indonesia Arena pertengahan Desember 2023. Acara itu dihadiri Putra Sulung Jokowi Gibran Raka Bumi Raka yang saat ini menjadi calon wakil presiden nomor urut 2.